Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan mengenai Islam dan persoalan ekonomi dengan anggota yang pertama yaitu saya sendiri Indah Shafitri dengan NIM 2018-107, Irafati Mazziah dengan NIM 2018-092, Jian Fatiha Isma dengan NIM 2018-098, dan Kiki Agiliya Agustin dengan NIM 2018-099. Ekonomi dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah yang disandarkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Di dalam konsep ekonomi para cendikiawan muslim berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi. Al-Quran dan Hadis Nabi sebagai penuntun kaum muslimin yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan. Dan kini yang akan datang salah satu bukti di dalam kehidupan yang aktual misalnya daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat manusia. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Para cendikiawan menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti moral, sosial, demografi, dan politik. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Kemudian pada persoalan ekonomi dalam Islam, masalah ekonomi Islam, permasalahannya itu adalah perekonomian yang tidak merata, distributor yang tidak merata. Masalah ekonomi merupakan masalah yang tidak terelakkan akan terjadi pada setiap individu, masyarakat, negara, bahkan dunia. Masalah ekonomi yang biasanya dihadapi masyarakat, kesejahteraan mereka berkurang. Selain itu, pengangguran juga merupakan masalah ekonomi yang dihadapi negara pada umumnya sebagai akibat dari kemiskinan itu sendiri. Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar prinsip Islam. Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Rafati Mazziah, NIM 2018-092. Saya akan menjelaskan prinsip ekonomi dalam Islam. Terdapat beberapa prinsip dalam praktik ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah keadilan sosial, menjauhi riba, tidak bersifat spekulatif, dan adanya pembagian resiko. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keadilan sosial. Islam menghendaki praktik ekonomi yang dapat meminimalisir kesenjangan. Jadi prinsip kedailan ini nampak dari pelarangan adanya eksploitasi baik, eksploitasi sumber daya alam, ataupun sumber daya manusia. Contohnya eksploitasi sumber daya manusia, misalkan kontrak kerja yang tidak memperhatikan keadaan pegawai, dan lebih banyak menguntungkan pemodal. Yang kedua, menjauhi riba. Secara khusus, riba yang dimaksud di sini adalah riba kordi, atau praktik pengambilan dana lebih atas dana yang dipinjamkan. Di zaman sekarang, praktik ekonomi yang paling sering diidentikan dengan riba adalah bunga bank. Meskipun beberapa ulama masih tidak sependapat dengan pendapat ini, namun secara umum praktik riba dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan pihak peminjam. Selanjutnya adalah tindak bersikap spekulatif. Tindakan spekulatif yang biasa disebutkan dalam ajaran Islam adalah perjudian. Namun dalam konteks ekonomi, beberapa praktik ekonomi dianggap memiliki unsur spekulasi yang kental, sehingga dianggap menyerupai judi. Praktik-praktik semacam ini terlarang dalam ekonomi Islam. Yang terakhir adanya pembagian resiko. Alih-alih melakukan riba, praktik yang diajurkan dalam Islam adalah bagi hasil. Praktik bagi hasil, menuntut kedua belah pihak untuk bersedia mendanggung resiko bersama. Dalam kasus peminjam dan pemberi pinjaman modal, si pemberi pinjaman hanya akan mendapatkan untung jika si peminjam mendapatkan untung. Namun jika rugi, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama. Terima kasih selanjutnya akan menjelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Jan Fatiha Izma, NIM 2018-098, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada slide ini, kita akan membahas tentang beberapa persoalan ekonomi dalam pandangan Islam. Beberapa persoalan ekonomi dalam pandangan Islam, yaitu Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan konfesional adalah kelangkaan. Dan solusi yang ditawarkan oleh Islam yaitu Yang pertama, masyarakat mempunyai hak hiar. Hak hiar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akat ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Hak hiar sendiri ada terbagi menjadi Yang pertama ada hiar tadlis, yaitu membatalkan karena barangnya cacat. Hiar aib, yaitu kurangnya nilai tersebut di kalangan ahli pasar. Dan yang terakhir ada hiar syarat atau hak pilih yang dijadikan syarat keduanya. Lalu yang kedua ada masyarakat menyelesaikannya dengan media al-sulhu, yaitu perdamaian. Dan yang terakhir ada masyarakat menyelesaikannya dengan jawatan al-sibah, yaitu lembaga pengawasan. Ya, sekian dan pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, disini saya Kiki Agli Agustin, NIMM 2018-099. Ingin melanjutkan untuk sebab yang terakhir, yaitu bekerja sebagai kewajiban dan beribadah, ahlak bekerja dalam Islam, adab dan etika bekerja dalam Islam. Itu ada beberapa poin disini. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah SWT. Ipkon, tekun dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, hujur dan amanah, menjaga etika sebagai seorang muslim, tidak melanggar prinsip-prinsip tariah, menghindari subahat, menjaga ukubah Islamnya. Bekerja dengan ikhlas karena Allah SWT. Ketika bekerja, niat utamanya adalah karena Allah SWT. Bekerja adalah kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Ipkon, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Profesional dalam pekerjaannya, dalam sebuah hadis riwayat Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah SWT mencitai seorang hamba yang apabila ia bekerja dengan ikhlas, menyempurnakannya atau menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat tak berani. Jujur dan amanah. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja, diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Tidak curang, objektif dalam menilai, dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Imam Turmuji, dari Abu Said Al-Qudri Tadiallahu Anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebisnis yang jujur lagi dipercaya, atau amanah yang bersama para nabi, sidikin, dan juhadah. Menjaga etika sebagai seorang muslim. Dalam bekerja, seorang mu'min dituntut untuk berkutur kata yang sopan, bersikap bijak, makan dan minum sesuai dengan tentutan Islam, berhadapan dengan customer dengan baik, rapat juga dengan sikap yang terpuji, dan sebagainya, yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang beriman. Selanjutnya, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip syariah, selain mengakibatkan dosa dan menjadi tidak berkah hatanya, juga dapat menghilangkan pahala amal saleh kita dalam bekerja. Allah SWT berfirman, Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasulnya. Dan janganlah kalian membatalkan amal perbuatan pekerjaan kalian. Quran Surat 733 Menghindari subhat. Dalam pekerjaan, terkadang seorang dihadapan dengan adanya subhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharamannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, halal itu jelas dan haram itu jelas. Dan diantara keduanya ada perkara-perkara yang subhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang subhat, maka iya terjerumus pada yang diharamkan. Hadis riwayat muslim. Selanjutnya menjaga kukuwa islamiyah. Karena masalah pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan uang, sangat sensitif bagi pelakunya dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah kalian menjual barang yang sudah dijual kepada saudara kalian. Hadis riwayat muslim. Karena itulah beliau mengemukakan pendapat ini agar tidak merusak kukuwa islamiyah atau perpecahan di tengah kaum muslimnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.